Hingga Senin kemarin, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan masih ada lebih dari 7.000 titik api tersebar di Indonesia. Kemarau berkepanjangan menjadi salah satu penyebab kebakaran hutan yang terus meluas. Kebakaran hutan di sejumlah daerah di tanah air semakin merajalela. Merujuk pendataan Sipongi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Senin 4 September 2023 masih ada ribuan titik api terpantau satelit. Satelit NASA Terra Aqua melacak total 561 titik api. Satelit NASA SNPP mencatat 3.527 titik api. Dan satelit NASA NOAA-20 melacak 3.477 titik api. Secara total, ketiga satelit mencatat 7.565 titik api se-Indonesia. Sebanyak 414 titik api berada pada tingkat kepercayaan tinggi. 6.721 titik api berada pada tingkat kepercayaan sedang. Dan 430 pada tingkat kepercayaan rendah. Di Sumatera Selatan, petugas kesulitan melakukan pemadaman karena titik api yang sulit dijangkau. Ditambah lagi pasokan air yang kian menipis akibat kemarau panjang. BPBD Sumsel menyatakan, saat ini pihaknya bersama dengan tim gabungan masih berupaya melakukan pemadaman, terutama di lahan gambut yang berada di wilayah Ogan Kommering Ilit. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi mengakibatkan munculnya kabut asap di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Yang terjadi itu kenanya di lahan gambut. Nah ini yang menjadi masalah kita ketika kebakaran itu terjadi di lahan gambut ini agak sulit dan agak susah sekali kita memadamkan karena perlu air yang cukup banyak di lahan gambut ini. Oleh sebab itu pembasahan perlu. Nah kendala kita tidak ada sumber air. Kita akan memadamkan air sudah mulai surut, air sudah mulai kering. Sehingga terjadi kendala kita ketika kita memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Di Kabupaten Bangli, Bali, untuk menekan terjadinya kebakaran hutan di kawasan hutan Gunung Batur, Bupati Bangli menerbitkan surat edaran larangan pembakaran lahan pertanian di sekitar Gunung Batur. Masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan pembakaran lahan yang berpotensi menyebar luas menjadi kebakaran hutan. Selain itu, Bupati juga meminta masyarakat untuk selalu mengisi tempat penampungan air di lahan pertanian mereka. Kajian risiko yang ada yang kita pahami memang di lokasi itu memang kemungkinan besar pesisasi sering terjadi kebakaran hutan. Sehingga kemauan kita tetap lakukan setiap tahun untuk kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas pembakaran-pembakaran perkebunan mereka. Karena hal ini juga bisa menyebabkan remetan api ke wilayah-wilayah menjadi lahan hutan yang menjadi milik negara. Sementara itu di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kebakaran hutan dan lahan juga terus meluas. Petugas pemadap kebakaran kesulitan memadapkan api karena minimnya sumber air di lokasi kebakaran. Agar api tidak meluas ke wilayah permukiman warga, petugas juga melakukan penyiraman di sekitar rumah warga. Akibat kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara di wilayah Kabupaten Ketapang sangat tidak sehat. Kondisi api yang membakar di lahan perkebunan milik warga di Desa Semengbesar terpantau makin hari semakin besar. Untuk pemadaman sendiri, anggota dari tim gabungan Satgas Kabupaten Ketapang masih terus berupaya untuk memblokkan pergerakan api dan juga membasarkan area-area yang gampang terbakar. Puluhan hektar hutan di Gunung Gede di Ponorogo, Jawa Tibur terbakar hebat pada Senin malam. Api yang terus membesar ditambah hembusan angin kencang membuat kebakaran semakin meluas. Kobaran api membakar 50 hektar lebih kawasan hutan Gunung Gede di Kecamatan Bungkal dan Selahung, Ponorogo. Kondisi medan terjal dan besarnya kobaran api membuat api sulit dipadamkan. Mengantisipasi kebakaran semakin meluas, warga setempat juga ikut berjaga di sekitar lokasi. Lahan Gunung Gede dari wilayah Seraum jadi merambah ke wilayah Bekari dan Koripan dan kurang lebih itu 50 hektar lah. Itu lahan yang tanamannya termasuk kayu jati, alba, dan pinus. Yang disayangkan juga pinusnya itu mungkin api belum bisa padam karena pinus mengandung minyak itu. Jadi terbakar kita pantau. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, lereng Gunung Welirang juga terbakar pada sepi malam. Api yang membakar ilalang dan tanaman bambu itu diduga berasal dari kebakaran yang terjadi di Gunung Arjuno Malam. Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mojokerto dan Taman Hutan Raya Mojokerto telah melakukan upaya pemadaman. Namun api masih membakar ilalang kering dan tanaman lainnya. Kebakaran yang terjadi di puncak Gunung Welirang kali ini merupakan kebakaran kedua setelah kebakaran pertama yang terjadi pada bulan Mei lalu. Uniputan Kompas TV